Hari ini, kondisi di mana mahasiswa kita bersuara, itu ada dua faktor. Yang pertama faktor, kalau hari ini Myanmar aman, saya pulang, nggak ada cerita. Orang bilang, oh UNSR minta mereka buat, ini, minta pulau untuk ini. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sebenarnya, untuk penanganan pengungsi, itu sejak 2015 saya bergabung dengan salah satu lembaga internasional di Pekanbaru, IOM. Waktu itu ada kondisi di mana produksi pengungsi yang datang ke Pekanbaru, itu butuh staff yang bisa bahasa Arab. Kemudian saya apply, dan kemudian masuk untuk mendampingi itu. Waktu itu ada 1.200 pengungsi, dan waktu itu staff yang menanganinya untuk operasi, itu hanya saya sendiri. Dari 1.200 pengungsi itu, bermacam-macam warga negara. Ada Afganistan, ada Iran, ada Irak, ada juga Myanmar. Myanmar ini mereka dari etnis Rohingya. Tapi kebanyakan, dari 1.200 persentasenya 80 persen Afganistan, sekitar 15 persen yang Arab, ada Irak, Palestine, dan sebagainya. Rohingya itu hanya sekitar 30-an orang. Jadi mereka sudah ada di Indonesia sejak 2010, yang saya tahu di Pekanbaru. Jadi sejak 2010, beberapa pengungsi Rohingya itu sudah mulai. Dulu, 2009, di Aceh sudah turun tuh, pengungsi ya. Pengungsi, kita dulu nggak bilang Rohingya, kita bilangnya manusia perahu. Ada di Sabang, ada di Aceh Timur, ada di beberapa tempat. Yang kemudian, bukan hanya di Aceh ternyata waktu 2009 itu turun. Di Makassar yang paling banyak. Jadi komunitas Rohingya yang paling banyak di Indonesia sebelum datang ke Aceh itu di Makassar. Itu di Makassar sekitar 200-300 orang. Dan kemudian, ada juga yang di Medan. Tapi kemudian, mereka mencoba readaian renifikasi, kumpul, keluarga. Ada beberapa yang kemudian, diinterview oleh negara ketiga. Dapat resettlement ke Amerika, dapat resettlement ke Australia. Dan resettlement ini juga adalah salah satu opsi yang diberikan oleh UNSR. Ya, sebenarnya penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, agak berbeda dengan provinsi yang lain. Karena ketika kita melihat, kalau di bahasa internasional itu namanya governance. Refugee Handling and Government. Penanganan pengungsi itu adalah berbasis kemanusiaan. Sebelum Perpres 125 dengan setelah Perpres 125 itu berbeda penanganannya. Kalau dulu, semua pengungsi yang datang ke Indonesia, baik Rohingya atau yang lain, itu di bawahnya undang-undang keimigrasian. Jadi semua dilihat, ini mereka punya dokumen atau tidak. Ketika tidak punya dokumen, mereka akan dimasukkan ke rumah detensi imigrasi. Di Sumatera ini, yang paling dekat di sini Medan, Belawan. Rumah Detensi Imigrasi. Tapi dulu sebelum ada Perpres 125, rumah detensi imigrasi ini hanya tempat registrasi. Hanya untuk registrasi, hanya untuk RSD, Refugee Determination Status, atau kalau ada yang melanggar, mereka di taruh di situ. Setelah Perpres 125, semua penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia itu di bawah Rudenim. Yang dulu Rudenim hanya sebagai tempat untuk melakukan BAP atau melakukan sesuatu yang ketika ada pelanggaran. Tapi setelah Perpres 125, semua pengungsi di bawah Rudenim. Ini yang menyebabkan kondisi di Aceh. Di Aceh tidak ada Rudenim. Jadi Perpres 125 di Aceh selalu menjadi dilema bahwa penanganan pengungsi selalu dalam keadaan emergensi. Tidak bisa dilakukan tempat penampungan, tidak bisa dilakukan kohesi sosial, tidak bisa dilakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang untuk kalau bahasanya bagaimana memanage pengungsi itu. Karena terkendala, karena tidak ada satu elemen dalam Perpres 125 terkait menaruh denik. Kalau kita flashback ke sebelumnya, itu ada dari 2009, itu sudah ada kedatangan pengungsi di Aceh. Ada yang di Sabang, ada yang di Aceh Timur, dan segala macam. Dan itu tidak rame kayak sehari ini. Jadi bulan ini datang 80-an. Kalau dulu malah trennya, dari tahun 2009 sampai 2011, itu semua laki-laki. Sejak 2012, baru ada beberapa dalam grup-grup pengungsi yang datang itu perempuan dan anak-anak. Dan yang paling banyak itu 2015. Yang kemudian ditangani di Langsa. Kemudian berangsur-berangsur, ada beberapa yang kemudian 2015 itu ada yang dipindahkan ke Medan. Ada yang kemudian dapat resettlement ke Amerika. Ada juga yang bergabung dengan keluarganya di Makassar. Dan ada juga dipindahkan ke Pekan Baru. Ada juga yang kemudian mencari pekerjaan ke Malaysia. Ada dua kondisi di mana pemerintah itu responsif terhadap penanganan pengungsi. Apalagi waktu di Langsa itu, Pemko Kota Langsa langsung yang pegang sebagai Satgas pengungsi. Dan Pemko Kota Langsalah yang mesegregasi tugas kepada para NGO-NGO atau para LSM internasional atau semua badan PBB yang mendengarai pengungsi. Jadi jelas di situ, terpoksinya. IOM kamu tegas kamu untuk akomodasi misalnya. Shelter atau apa, KEM. UNSR tugas kamu untuk pengamanan, registrasi. Lembaga lain apa tugasnya. Jadi peran pemerintah sebagai regulator itu berfungsi dengan baik. Masyarakat nggak karena yang pertama faktor empati. Kemudian kita juga melihat satu kondisi di mana ada kesamaan antara orang Aceh dengan Merohingya. Sehingga kita punya rasa kita juga pernah seperti mereka. Dan kemudian pemerintah juga melakukan tugasnya. Jadi masyarakat di sini membantu masyarakat, pemerintah juga memberikan ruang dan memberikan bukan hanya ruang tapi juga ada hal-hal yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi ini yang kemudian menjadi berubah saat ini. Karena di satu sisi ada kondisi ini sebenarnya terjadi bukan dari 2023, dari 2021 sebenarnya. Ketika ada turun pengungsi di jangka. Jangka Bireland tahun 2021. Itu ketika itu turun sekitar seratusan. Dan kemudian ditampung di desa, di Menasah kalau saya nggak saya waktu itu. Dijanjikan hanya tiga hari. Tapi kemudian berlarut-larut sampai seminggu, seminggu lebih. Nggak ditempatkan oleh pemerintah Kabupaten Bireland nggak tahu ditaruh kemana. Masyarakat yang lalu. Ya yang pasti yang namanya fasilitas publik. Kemudian mereka nggak punya ya kayak Menasah atau apa. Itu kan ya hanya menampung beberapa orang. Kemudian itu kan ada sanitasi di situ. Kemudian orang-orang yang dewasanya ditaruh di lapangan. Yang tidak ada punya MCK yang baik. Ya kemudian mereka akan buang air besar sembarangan karena nggak ada tempat. Jadi disitulah masyarakat mulai antipati. Dan masyarakat membawa secara mereka disuruh berangkat dari desa. Dan dibawa ke kantor camat. Itu permulaannya sebenarnya. Permula dari situ karena ada. Ini mungkin jadi bahan untuk menyatakan bahwasannya. Ada hal-hal yang mereka lakukan tidak baik. Tapi sebenarnya itu adalah faktor dari ketidaksiapan. Atau tidak ada kepastian dari pemerintah untuk penampungannya ketamuan mereka. Memang kalau saya lihat hari ini kondisi di mana mahasiswa kita bersuara. Itu ada dua faktor. Yang pertama faktor di mana pemerintah tidak menjalankan secara baik perpres 125. Yang kedua faktor di mana informasi terkait pengungsi itu tidak dibaca dengan baik. Sehingga kita mungkin hanya tahu pengungsi itu hanya luaran saja. Kita tidak mengupas lebih dalam. Kalau saya lihat sebenarnya bukan. Itu bukan budaya orang Aceh. Itu lebih bagaimana respon dari ketidaktahuan yang mereka terima di sosial media. Ada hal-hal di mana mahasiswa ini menganggap apa yang diinformasikan di sosial media. Kemudian seperti framing-framing terkait ini. Itu benar. Jadi ketika kita tanya ke kawan-kawan mahasiswa. Apa sih yang menjawabkan penolakan? Mereka yang pertama lihat. Oh mereka mau ngambil tanah kita. Mereka ada video. Contoh kayak di Malaysia. Ternyata ketika di cross-check video itu adalah video tahun 2017. Demonstrasi Rohingya di Myanmar. Kemudian itu video itu di-cut dan dijadikan satu frame dengan kondisi mereka di Malaysia. Itu yang pertama terjadi. Itu framing. Yang kedua terkait akun. Akun-akun fake yang dibuat. Yang UNSCR akun fake. Yang menyatakan kasih mereka pulau. Kasih mereka ini. Itu akun fake yang sengaja dibuat. Orang bilang oh UNSCR minta mereka buat ini. Minta pulau untuk ini. Sebenarnya itu fake akun. Itu yang kemudian narasi-narasi itu dibangun. Sehingga kawan-kawan mahasiswa yang memang notabene-nya mungkin Gen Z. Bukan kita nikah Gen Z. Tapi misalnya sekarang ada tuntutan bagi lembaga kampus. Untuk juga memberikan pengatauan yang lebih detail terhadap ini. Kalau kemarin kita pernah diskusi juga dengan kampus UNSCR yang bagian hukum. Kita malah ada rencana untuk melakukan KKN tematik bagi mahasiswa di lokasi pengungsian. Pengungsian ini kan bukan hanya pengungsi luar negeri. Ada juga pengungsi-pengungsi yang kayak korban banjir atau apa. Jadi ada KKN tematik yang dilakukan. Tapi kalau secara akademisi yang harus dilakukan itu kita juga harus memberikan norma yang tadi bilang. Norma yang seharusnya aplikatif untuk yang sekarang ini. Kita punya norma pemulia jame. Tapi norma pemulia jame ini sendiri tidak disampaikan ke generasi sekarang. Jadi norma pemulia jame ini apa? Secara... Apakah hanya lip? Ucapan saja. Prakteknya bagaimana? Kemudian norma al-adabu vokal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Apa norma ini? Adab dulu baru ilmu. Kalau kita bilang ilmu, iblis lebih-lebih ilmu karena dia. Tapi dia, kenapa dia masuk neraka? Terus kita bilang satu lagi, kalau secara keagamaan, kalau pengalaman saya dulu sebagai guru, kita nggak tahu dari anak-anak yang ada di situ. Anak-anak pengungsi, anak-anak itu. Ketika kita menolong mereka, kita nggak tahu. Mungkin salah satu dari mereka nanti akan menarik kita ke surga. Itu yang memang secara kemanusiaan, secara... Ya mungkin bukan hanya dari kemanusiaan. Saya juga secara pengalaman sebelum bekerja di kemanusiaan, saya sebagai guru. Jadi ada pengalaman di mana ketika saya ngajar dulu, kemudian murid saya, kemudian bilang, Ustaz, saya sekarang sudah di kedoktoran. Alhamdulillah. Ada kebanggaan sendiri. Kemudian ketika saya pendampingan refugi di Pekanbaru. Ada yang dari Palestine, anak-anak. Kalau orang itu, orang Palestine bilang, kalau namanya Muhammad, itu panggilnya Hamudi. Hamudi bagi anak. Hamudi. Ustaz Fadil anal anfil lil muqabalat ila uslali. Syukran ala 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 al-musa'ada min kuma. Jadi, ada rasa di mana yang kita sampaikan, atau kita lakukan ke mereka itu, hal yang sangat bermanfaat bagi dia. Bermakna. Kemarin, teringat saya waktu di Mina. Saya pergi ke Mina. Kemudian, di sela-sela saya datang, itu tanggal 15. Saya lagi duduk dengan Kadir Sosial, Pak Muslim. Tiba-tiba jam 4, Pak Muslim dapat terima telepon. Ada lah. Ini, apa? Ada bot. Satu lagi turun. Di situ saya lihat responsif pemerintah. Pak Muslim langsung hubungi ke Polres. Langsung hubungi kecamatan. Jadi, semua turun ke sana. Hubungi lembaga internasional. Oke, kita semua langsung turun. Kemudian, malam itu juga pengungsi dibawa ke penampungan. Dan alhamdulillah clear. Tidak ada gejolak. Tidak ada. Malah masyarakat, ayo, ayo kita ini. Ayo, sama-sama kita bawa mereka. Sama-sama kita tolong. Kita angkut. Ini mana yang belum minum? Kita kasih minum dulu. Ketika semua berperan. Kemudian, saya waktu itu juga kendala di bahasa sebenarnya. Ketika kita melakukan pendampingan di pengungsi ini, kendalanya di bahasa. Kita tidak tahu apa bahasa mereka. Jadi, kemarin kawan-kawan Iyom bawa salah satu yang bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Rohingya. Tapi, dia hanya satu orang. Jadi, tidak bisa meng-cover untuk mentranslate semua. Saya coba dekatin. Saya tanya, Is there anyone can speak English? Iyom semua orang. Lagi-lagi lagi. Hal ini seperti yang takal lam al-Arabi. Tanya, ada satu orang yang pakai peci. Bapak-bapak. Dia bilang, Ana mudaris. Ana takal lam al-Arabi. Masih, Kalilah. Suwaya suwaya. Ana suwaya suwaya adon. Saya suwaya. Sikit-sikit juga. Gak ngerti. Waktu itu, mereka lagi gantri. Di balut dengan garis polisi. Biar mereka... Aku ngomong sama dia. Cerita dia. Pakai bahasa Arab yang terbatas-batas. Aku juga terbatas-batas. Jadi, dia cerita bagi bahasa Arab. Saya ini dulu ngajar di sana. Tapi, karena kondisi keamanan. Banyak geng sekarang di kamp Kok Bazar itu. Di Kok Bazar Banglai ini sekarang banyak geng. Jadi, Hal-hal yang... Apa namanya? Orang-orang yang sebelumnya aman atau bisa tinggal di sana. Sekarang semua diperah setelah geng itu. Sampai ya... Harta benda. Sampai ada dikawakan persekusi. Jadi, kita gak tahan lagi. Kita harus keluar. Kemanapun. Malaysia gak terima. Kita ke Aceh. Aceh gak terima. Kita ke tempat lain. Yang penting, Saya akan tetap mencari tempat yang aman. Ada satu juga. Waktu di Pekan Baru saya tanya. Ada namanya Rias. Namanya satu orang. Kamu apa yang pengen kamu untuk ke depan ini? Saya hanya pengen belajar. Dan kalau hari ini Myanmar aman. Saya pulang. Gak ada cerita saya akan tinggal di negeri orang. Kalau hari ini negeri saya aman. Saya pulang hari ini juga. Jadi, bahasanya. Kamu gak mau ke negara ketiga? Enggak. Saya hanya mau cari tempat yang aman. Kalau negara saya aman hari ini, saya pulang. Itu yang dari pengalaman. Terus, satu lagi. Yang di Minaraya. Saya tanya juga ke Bapak. Pak, apa sih yang jadi keinginan Bapak ke depan? Kalau saya masih seperti ini. Saya cuma berharap satu anak-anak saya dapat pendidikan yang layak. Saya gak mikir anak saya lagi. Tapi gimana nih anak saya? Saya punya anak tiga. Ini udah usia sekolah semua. Tapi mereka gak sempat sekolah. Gimana mereka nanti? Itu ada beberapa memang dari pengusi-pengusi yang kita jumpai. Mereka cuma kalau mencari. Ada. Karena pengusi ini ada. Berdasarkan pengalaman saya dengan penanganan pengusi. Pengusi ini kalau ada dua hal ya. Di Indonesia. Ada yang mencari hak hidup. Ada yang mencari gaya hidup. Kalau bahasanya. Ini murni hak hidup. Hak hidup. Yang pertama hak hidup. Kalau hak tumbuh kembang. Hak partisipasi. Itu sudah hak yang lain. Tapi human rights. Sekolah pun sebenarnya lebih ke literasi saja. Kalau sekolah kita bilang ya memang Indonesia gak ada meratifikasi ya. Masalahnya ada hal-hal. Indonesia tidak meratifikasi. Kemudian Indonesia juga bukan negara yang untuk menampung pengusi. Yang terjadi sekarang. Bagaimana regulasi yang ada. Yang paling teranyar. Paling terupdate itu Perpes 125. Tentang penanganan pengusi. Tapi Perpes 125 itu hanya bersifat koordinatif. Tidak implementatif. Emergency response. Dan tidak ada line instruksi. Sesuatu yang sudah terjadi gak bisa di counter. Tapi bagaimana dengan kondisi ini ada harapan bahwa ini adalah cambuk sebenarnya. Bagi orang Aceh sendiri. Untuk menyuarakan. Karena selama ini orang-orang yang punya empathy. Orang-orang yang baik. Atau orang-orang yang selama ini bekerja dengan hati nurani. Itu gak speak up. Gak ngomong. Itu masalahnya. Kampus orang-orang yang punya intelektualitas. Hanya berkutat di intelektualitasnya. Tidak pernah ngomong secara publik. Orang-orang yang bekerja secara, apa namanya, yang punya kapasitas untuk menyuarakan bahwasannya ini tugas kami A, B, C, D, E. Tapi gak bersuara ketika ada hater ini. Harus lebih banyak momen-momen di mana orang-orang yang punya ilmu itu menyampaikan ilmunya. Orang-orang yang punya pengalaman menyampaikan pengalamannya. Jadi bukan berdasarkan cerita-cerita orang. Bukan berdasarkan, oh idealnya. Bukan idealnya, tapi pengalamannya ini, ini. Terus dari pengalaman itu, ini jadi pembelajaran. Kondisi di Aceh hari ini adalah faktor. Kalau saya lihat faktor di mana adanya ketidakpastian hukum antara kondisi Aceh dengan provisial lain. Aceh selalu penanganan fungsi berbasis emergency response. Bukan development atau yang lain. Yang kedua, protection. Tidak ada protection yang menyeluruh untuk pengungsi dan untuk masyarakat. Karena ketika kita ngomong dengan UN atau dengan lembaga internasional, concernnya lebih ke refugee protection. Bagaimana mereka harus ditampu, mereka human right-nya bagaimana. Sementara ketika kita ngomong ke pemerintah, pemerintah selalu ngomongnya keaman internasional. Tapi tidak ada yang memperhatikan protection bagi masyarakat. Sebenarnya dalam Perpes 1.5 terjelaskan. Kriteria akomodasi itu dekat dengan rumah ibadah, punya sanitasi, punya apa. Jadi semua di Perpes 1.5 ada disebutkan. Tapi tidak juga detail. Karena dari Perpes 1.5, satu kekurangannya. Tidak ada mata anggarannya. Kulil haqqa walaukan namurran itu memang selit. Berkata yang benar walaupun itu pahit, itu selit. Dan itu jadi ya kita tidak bisa merubah pemikiran orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana hal ini juga terus-menerus disampaikan sebenarnya. Jangan berdiam diri sebenarnya. Itu yang harus disampaikan. Kawan-kawan yang di luar malah, di Jakarta, di luar, melihat Aceh ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang baik. Dan ada sesuatu juga yang kurang baik nih di Aceh. Kawan yang di luar ini orang-orang Aceh yang di luar atau para akademis yang di luar selalu memberi masukan. Tapi sekarang bagaimana yang di Aceh sendiri? Ini yang saya lihat. Ada orang-orang Aceh juga yang mencoba, masih pick up. Tapi kemudian ya dengan kondisi saat ini ya pasti dibully, dengan haters. Dan ini semua ada hal-hal yang memang harus dilihat secara holistik. Bahwasannya apa yang kita lakukan sekarang bukan fokus ke hanya ke pengungsi. Tapi kita fokus bagaimana melihat ini adalah ranahnya keilmuan, ranahnya kemasyarakatan yang harus kita sampaikan. Ada kondisi di mana sesuatu yang tersirat ya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau saya sih lihatnya kita tidak mau mespekulasi apapun. Kalau secara pekerja kemanusiaan kita hanya melihat bagaimana hak-hak orang-orang rentan itu bisa dipenuhi. Apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang rentan? Terutama anak-anak. Karena anak-anak di sinilah mereka sebenarnya itu ikut. Mereka nggak punya pilihan saya ikut orang tua. Ini juga ada pendaratan-pendaratan di November itu di provinsi lain. Tapi tidak terekspos. Di Kampar ada, di Riau ada, di Dumai ada. Tapi tidak terekspos. Kenapa? Karena langsung penanganan oleh imigrasi dan dibawa langsung ke rumah detensi imigrasi. Penanganan pengungsi di Aceh ini juga harus dilihat dua aspek. Untuk perlindungan bagi masyarakatnya dan juga perlindungan bagi kelompok rentan di pengungsinya. Ketika sudah masing-masing mempunyai peran, itu insya Allah bisa dibuat. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton!